Dari kedua mata, kedua telinga, lisan, perut Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Banganap Surah Oficial Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa salat lima waktu Salat berjamah di masjid lebih utama daripada salat sendirian di rumah Nah friend, sudah mengucapkan Alhamdulillah hari ini Jika belum, ayo kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Friend, kali ini kita telah tiba di bulan Rabiul Awal Ada apa di bulan Rabiul Awal? Di bulan Rabiul Awal ada kelahiran Nabi Muhammad SAW Bulan Rabiul Awal juga disebut sebagai bulan kelahiran Nabi Dan ini ada satu video yang ingin saya reaksikan Dari seorang Habib Habib Umar bin Hafidz Seorang Habib yang lahir di kota Tarim Tarim ini adalah sebuah kota Yang banyak disebut sebagai kota wali Allah Karena banyak wali Allah disitu ya Kota Tarim ini terletak di Hadromaut Hadromaut itu sebuah lembah ya Sebuah tempat, sebuah lembah di negara Yaman Jadi Habib Umar bin Hafidz ini berasal dari Yaman Nah ini videonya dari channel Darhid FS Jangan lupa ya di subscribe ya channel Darhid FS ini Judul videonya lakukan ini di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Habib Umar bin Hafidz Nah jadi saya ingin tahu Apa yang harus kita lakukan di bulan Rabiul Awal Oke? Tak usah membangun masa Jangan lupa untuk menonton videonya Bulan pemimpin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Berkhianat kepada kedua mata Kedua telinga Bisa Perut Semua lewat Tangan Bisa Atau Atau Bisa di kolam muka bala di kolam muka salam la tua li ila ala asas la ilaha illallah wala tu a di ila ala asas la ilaha illallah istagbil shahra al mubarak al rabi bihalin tayyibin mubarakin zihiyin rabban anfa'na bima alam tana rabbi alimna aladhi yamfa'una rabbi fagina wafag ahlana jadi videonya pendek ya friend tapi saya tadi sudah dapat apa yang disampaikan jadi habib umar bin hafiz tadi memberikan nasihat jika bulan rabi biul awal datang jadi yang saya ingat tadi adalah jangan kita berkhianat terhadap kedua mata jadi mempergunakan mata dari maksudnya ya dengan baik ya kemudian berkhianat kepada perut berkhianat kepada kemaluan berkhianat kepada tangan berkhianat pada kaki dalam hubungan muamalah juga jangan saling memusuhi kemudian menjaga amanah jadi ada beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh habib umar bin hafiz jika bulan rabi awal datang jadi inilah yang perlu dilakukan yang harus dilakukan jika bulan rabi awal datang insya Allah video pendek ini adalah manfaatnya ya bagi kita dan semua yang menonton video ini jika suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel Bunga Nafsar Oficial insya Allah ada manfaatnya salam sehat selalu dan Assalamualaikum selamat menikmati